Perusahaan kami adalah perusahaan reasuransi yang bergerak dalam bisnis asuransi, di mana kami menerima resiko bisnis yang diberikan oleh perusahaan reasuransi kepada kami. Sebagai Direktur Keuangan atau CFO, tentunya tugas saya yang utama adalah menjaga atau mengelola resiko yang diberikan oleh para perusahaan reasuransi. Mereka telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola keuangan, mengelola resiko-resiko mereka, sehingga tugas saya sebagai CFO pada perusahaan reasuransi menjaga, mengelola keuangan tersebut. Sehingga pada waktunya, pada saat kami harus memberikan kewajiban pembayaran manfaat, maka kami bisa melakukan pembayaran tersebut. Jadi tugas sebagai Direktur Keuangan pada perusahaan kami adalah menjaga, mengelola, dan memastikan bahwa kewajiban perusahaan untuk membayarkan manfaat kepada para nasabah atau klien yang dipercayakan kepada perusahaan bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan apa yang sudah dimandatkan dalam perjanjian antara perusahaan tersebut. Perusahaan kami, Reasuransi Indonesia, ini merupakan satu perusahaan asuransi nasional atau BUMN. Tentunya di sini bagaimana kami mengelola kapasitas untuk bisa menyerap bisnis-bisnis baik dari dalam negeri maupun luar negeri tentunya dengan kita menguatkan permodalan. Penguatan permodalan bisa kami lakukan baik secara internal sebenarnya, organik maupun juga inorganik. Secara organik, di dalam bisnis tentunya kami melakukan penguatan dari sisi bagaimana kami mengoptimalkan investasi tentunya sehingga semua dana atau kelolaan yang diberikan kepada kami itu bisa menjadi optimum, optimal. Dan itu memberikan manfaat serta bisa membesarkan kapasitas yang ada pada perusahaan. Secara anorganik tentunya kita mengupayakan hal-hal atau upaya-upaya yang nantinya bisa membawa atau membuat perusahaan menjadi lebih besar. Bisa saja kita melakukan suatu korporasi atau corporate action tentunya jika ada gitu ya. Atau kita melakukan kerjasama-kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam hal untuk meningkatkan kapasitas untuk menyerap tadi bisnis, baik itu bisnis dari dalam negeri maupun bisnis dari luar negeri. Tentunya dukungan khusus dari CFO pada saat kita berasuransi, moment of truth adalah pembayaran kewajiban. Nah, sebagai CFO kembali lagi saya harus memastikan bahwa pada saat manfaat itu harus dibayarkan maka tidak ada yang gagal, tidak ada manfaat yang sudah kita perjanjikan itu tidak bisa dibayarkan. Sehingga tugas utama adalah memastikan bahwa semua mandat, semua risk yang ditransfer kepada kami itu bisa kami kelola dan bisa kami berikan manfaatnya pada saat itu harus dijalankan. Dan kedua tentunya dari sisi, karena kebetulan saya juga membawahi bidang aktuaria, tentunya dari sisi aktuaria itu kami memastikan bahwa produk-produk atau manfaat yang akan diberikan kepada perusahaan itu sudah dihitung dengan baik, itu sudah di-pricing sesuai dengan azas-azas fairness juga dan tentunya menggunakan semua aturan-aturan yang berlaku di industri asuransi seperti yang diatur oleh OJK. Sehingga deviasi-deviasi terhadap pengelolaan tersebut bisa kami minimalisir. Asuransi ataupun reasuransi adalah perusahaan yang bertanggung jawab nanti pada saat terjadi moment of truth pembayaran itu bisa dilakukan atau disampaikan. Maka pengelolaan dana atau investasi atau premi yang diberikan kepada kami itu harus kita lakukan sebaik-baiknya. Pada saat terjadi situasi tadi geopolitik ketidakpastian, kita harus bisa memastikan bahwa dana yang ada di kami itu bisa tetap terus kita kelola, kita amankan atau kita investasikan sehingga wujud dari manfaat tersebut itu tidak terjadi deviasi atau tidak terjadi untuk worst scenario-nya adalah terjadi kegagalan dalam melakukan kewajiban pembayaran. Sehingga yang dilakukan oleh kami adalah melakukan sesering mungkin kita melakukan review, kita melakukan assessment terhadap semua portfolio yang ada. Kita melakukan assessment terhadap fluktuasi tadi suku bunga, kita melakukan simulasi atau assessment terhadap tingkat default atau juga mengenai kalau asuransi itu adalah risiko-risiko, kita harus melakukan satu assessment review simulasi atas suatu risiko yang mungkin ketidakpastiannya itu menjadi terdeviasi dibanding dengan apa yang kami eksperiensekan selama tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi hal-hal yang di luar skenario awal standar itu biasanya kami melakukan simulasi. Contoh waktu terjadi COVID misalnya, itu hal yang sebelumnya dalam analisa sebelumnya pada saat kami melakukan pricing mungkin tidak termasuk dalam radar sebelumnya. Hal-hal seperti itu menjadi satu pelajaran yang baik buat kami untuk melakukan simulasi. Bagaimana jika terjadi hal-hal di luar dari standar prediksi kami. Apa yang harus dilakukan? Seperti apa margin-margin atau bantalan-bantalan yang harus dilakukan dalam simulasi tersebut untuk memastikan kembali bahwa pencadangan kami, kewajiban kami untuk memenuhi hal tersebut bisa terpenuhi. Biasanya kalau di asuransi itu kita selalu melakukan prediksi ke depan atas historis yang ada. Namun historis itu ada yang terjadi mungkin kita bisa lihat dalam selama waktu 5-10 tahun atau jangka pendek. Namun untuk satu kondisi di luar yang ordinary, yang extraordinary mungkin baru munculnya ratusan tahun, bahkan beratus-ratus tahun itu juga bisa disimulasikan sebenarnya. Karena kita punya satu pendekatan-pendekatan model-model simulasi dan itu harus kita senantiasa kita lakukan dan kita masukkan dalam satu resiko yang masuk dalam tatanan pengelolaan resiko di keuangan. Tadi kalau mitra bisnis tentunya nggak menjadi klien atau mitra bisnis dalam hal servicing ya mbak. Jadi itu kita memang harus membalans. Satu lagi mungkin pemangku kepentingan yang lain gitu ya, itu juga regulator. Ini kita harus selaraskan ketiganya. Kenapa demikian? Karena saling berhubungan. Yang kita jual kan jasa. Jasa tersebut bahkan intangible. Kalau perusahaan asuransi itu intangible. Karena sesuatu yang ketidakpastian yang dijanjikan gitu ya. Jadi kalau menurut kami di sini, hal yang harus kita jaga adalah bagaimana kita memberikan keterbukaan, memberikan terus literasi juga ya, pemahaman akan satu hal gitu ya, secara kontinu. Biasanya kalau kami itu melakukan satu yang rutin memberikan engagement terhadap klien, kalau itu klien atau vendor, kalau memang itu vendor adalah vendor utama yang signifikan dalam proses bisnis kami. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan yang rutin yang dilakukan, yang saat ini mungkin masih menjadi kegiatan yang sifatnya boleh dibilang internasional sebenarnya, bukan hanya untuk klien lokal. Itu kami memiliki satu kegiatan yang namanya IIC. Itu sudah kami lakukan dua kali dan rencana itu akan kami lakukan rutin setiap tahun. Pada event itu kami memberikan sharing ya, sharing practice, best practice, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri, sesama pemain baik asuransi maupun reasuransi. Tujuannya apa? Tujuannya kalau memang ada challenge, ada challenges ke depan tadi ya, itu bisa kita diskusikan bersama. Dan mungkin kita bisa mencari solusi, mungkin kita bisa memberikan di market ini ya, market industri asuransi ini satu perubahan yang sifatnya antisipatis gitu ya. Jadi hal-hal yang challenge, yang baru, yang mungkin di tempat kita belum, tapi di tempat lain itu sudah gitu ya. Bisa jadi itu bisa menjadi satu diskusi yang baik, yang nanti solusinya adalah antisipasi atas hal-hal yang belum terjadi. Dan kita bisa sama-sama mencari atau mengambil itu sebagai manfaat ya, dari sharing dari berbagai negara atau practices, atau bahkan di luar practice asuransi gitu ya, tapi ternyata relate terhadap bisnis asuransi. Ini juga satu hal yang baik ya di industri asuransi ini, semuanya aturannya cukup rigid. Sehingga tentunya aturan yang rigid itu, kalau kita ambil positifnya, itu tentu juga tujuannya agar sebagai pengelola kita juga bisa lebih hati-hati, lebih bisa menjaga gitu ya. Dan apa yang dilakukan? Tentunya kalau perusahaan secara umum, kami punya satu ini sendiri ya, divisi sendiri, atau satu bahkan direktorat untuk pengelolaan komplain sebenarnya, tata kelola. Tata kelola ini secara rutin tentu kami melakukan satu review atau assessment. Bahkan kita selalu pantauan-pantauan tersebut secara rutin itu menjadi satu laporan yang harus kami persiapkan. Kita punya satu ketentuan-ketentuan dalam laporan yang mungkin harus bisa disampaikan dari setiap divisi atau departemen yang ada. Karena kita punya SOP gitu ya, SOP-SOP dari setiap proses itu harus selalu kita perbaharui atau kita update mengikuti perkembangan dan memastikan bahwa SOP tersebut juga direview. Dan ini juga satu hal yang baik kembali dilakukan oleh perusahaan kami adalah kami baru saja melakukan review terhadap bisnis proses. Nah, bisnis proses ini direview oleh eksternal dari perusahaan, bukan internal. Kalau internal tentunya itu judgment sendiri gitu ya. Kami direview oleh konsultan, di mana itu sangat independen, setiap proses direview dan review tersebut, masukan-masukan dari review tersebut tentunya akan kami tindak lanjuti. Jadi, hal ini akan kami lakukan rutin sehingga perbaikan-perbaikan yang dilakukan itu bisa lebih cepat dan up to date tentunya ya. Agile mengikuti perkembangan juga. Dan itu sudah berjalan. Harapannya perbaikan tersebut bisa segera kami realisasikan jika memang secara kebutuhan itu sesuatu yang harus ya. Semas to revise gitu ya, proses maka akan kami lakukan. Satu hal lagi mungkin ya, ini penting. Kenapa saya harus mungkin out of scope dari pertanyaan ya, tapi ini suatu hal yang penting di industri asuransi. Terutama di peran saya sebagai CFO. Itu adalah implementasi atas laporan keuangan yang baru, dengan standar internasional yang baru, yaitu IFRS 17. Kalau di Indonesia itu namanya PSAK 117. Itu suatu perubahan yang sangat besar di dalam industri asuransi. Nah, itu di dalam meng-adopt itu tentunya banyak yang kami harus sesuaikan ya. Kami harus rubah tadi dari bisnis proses, sistem, dan sebagainya. Itu benar-benar suatu perubahan, perubahan dalam industri ya, dalam proses bisnis di industri yang harus kita adopt. Di situ mungkin peran dari seorang CFO ya untuk mempersiapkan itu, untuk memastikan bahwa laporan keuangan dengan standar internasional tersebut bisa kita implementasikan, kita jalankan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Seperti itu, Mbak. Itu tambahan ya, Mbak. Dari re-asuransi, kami berharap bahwa Indonesia RE bisa menjadi penopang industri asuransi, khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Dan memberikan solusi tentunya bagi seluruh perusahaan asuransi dari inovasi-inovasi yang ada dalam perusahaan kami. Dan servis yang kami berikan. Makin kita memahami perlunya asuransi dan bagaimana bisnis asuransi ini harus dijalankan, kita bisa ke depannya gitu ya bahwa peran atau fungsi dari bisnis industri asuransi ini manfaatnya terhadap perekonomian Indonesia itu semakin bisa dirasakan. Makin bisa terlihat bagaimana peran industri asuransi terhadap seluruh rancangan keuangan suatu negara atau pemerintahan. Mungkin harapan kami nanti asuransi itu juga punya satu posisi yang penting dalam kemajuan, kemaslahatan masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton!